Pesiapan jati diri untuk menghadapi Liga Sampai Besar Kita, manajemen Pak Asia, sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah progresi dalam hal ini Balai POP, BPAOP ya? Itu untuk menyiapkan jati diri sebagai salah satu venue pertandingan Pandang ke SIS Semarang Banyak sekali yang perlu disiapkan Di antaranya lampu, rumput, lalu akses masuk, perlengkapan-perlengkapan di ruang ganti Ruang-ruang untuk resit, medis, media, dan lain sebagainya Ada banyak sekali item yang kita siapkan Mudah-mudahan dalam waktu dua bulan ini semuanya bisa keburu Karena itu juga dalam rangka kita menyambut baik Dari berita, baik dari Pak Presiden yang menyampaikan bahwa Liga 1 Sedang dikaji untuk ada penonton Kalau kita ada penonton, harapan kita memang kita akan bermain di jati diri Tapi kalau tanpa penonton, kita siapkan di stadion ditaruh Mas, kalau anggaran kebutuhan komponenan jati diri itu sampai berapa? Apanya? Kebutuhan anggaran komponenan jati diri itu belum dihitung Belum dihitung, mas Belum dihitung Besarannya Belum dihitung Tapi, gak jauh berbeda dengan pada saat kita menyiapkan stadion moksubrator Lalu, tahun 2017-2018 Kan kita habis sekitar 2,8-3 beliard Jadi akhirnya itu Karena mirip-mirip lah Kekurangannya mirip-mirip Intinya PCS siap ya? Kok kita siap, kita siap Ya, depan kita gak ada kendala Gak ada masalah yang mengambat tentang persiapan ini Kemudian semuanya administrasi selesai Juga pekerjaan sudah selesai Semuanya mendukung Sehingga kita bisa lancar untuk PCS jati diri Terima kasih telah menonton!